Intro Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menghibahkan barang milik negara kepada pemerintah kota Jayapura yang berlangsung Jumat 6 Desember 2019. Aset tersebut berupa jembatan jeramba sepanjang 1.780 meter, ruang terbuka publik 2 zona, PJU Solar Cell 74 unit, MCK Toilet 2 unit, tempat sampah 30 unit, motor pengangkut sampah 2 unit, dan motor pemadam kebakaran 2 unit. Wali kota Jayapura, Ben Hur Tomimano saat memberikan sambutannya pada kegiatan tersebut di RTP Kampung, nelayan mengatakan, pemerintah kota Jayapura tetap mendukung program yang dibiayai oleh pemerintah pusat di kota Jayapura. Sehingga dengan biaya yang sedikit, tetapi Pemkot tetap memprogramkan di APBD untuk mendukung pembangunan yang dikucurkan pemerintah pusat di daerah. Apalagi kata BTM, kota Jayapura merupakan ibu kota provinsi Papua yang harus dibangun demi kesejahteraan masyarakat. Para pejabat yang telah memperhatikan, mendukung program-program pembangunan di kota Jayapura, begini kesejahteraan, dan kematuran rakyat di kota Jayapura ini dengan baik. Semoga budi baik, kerja Bapak ini diperhitungkan oleh Tuhan yang maha kuasa dalam kerja-kerja ke depan. Orang yang kerja di Papua itu harus punya hati dan kasih untuk membangun Papua ini ke depan. Yang kita inginkan adalah Papua yang sejaknya, Papua yang matmur, Papua yang manggiri. Itu yang kita inginkan. Kita inginkan bersama-sama. Sementara itu, Kepala Satker Kawasan Pemukiman Provinsi Papua Nikola Sagri mengatakan, penyerahan aset harus dilakukan karena secara aturan, biaya pemeliharaan dan perawatan dibebankan kepada pemerintah di daerah. Ia berharap, dengan dibangunnya beberapa fasilitas publik di kota Jayapura, bisa dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. penting yang disampaikan oleh pemerintah Kabupaten Kota. Jadi, kalau ada usulan program dari pihak pemerintah daerah, maka salah satu poin penting itu adalah pernyataan tanda tangan dari Bupati atau Wali Kota bahwa dia bersedia untuk menerima aset setelah dibangun. Kalau itu belum tanda tangan, maka program tersebut tidak mungkin akan lolos. Di kesempatan ini juga, Satuan Kerja Kawasan Pemukiman Papua juga memberikan hibah dari kegiatan reguler tahun 2018 berupa pembangunan jalan jeramba sepanjang 4.400 meter, jalan corbeton dengan volume 1.200 meter, paving blok 39 meter, gapura 1 unit, tangga riling 16 meter, dan saluran 314 meter serta talut 70 meter. Dari Kota Jayapura, Papua, Surya Balubun, melaporkan untuk Noken Live.